Intro Wakmur biurfin Wakmur yang merintau siro biurfin kembarang api Wastaniplah ngeduhi siro na mimatan yang adu-adu Akibatan yang ngeduhi ngerasani Mereka ada kebutuhan pokok Ada kebutuhan pokok Wakoselatan yang tinggal lo yang tingkah Namimatan kan terwodoh atau kan tercelak Jadi kamu harus punya perilaku yang baik Jauhnya ngeduhi Ngerasani dan semua perilaku yang buruk Kalau usbih ini merasa benar-benar Kibrih dan takabur Wadah ilhasadi dan penyakit khasun Wakal mirek ini debat yang penting Jadali dan debat gue hadun nafsi Jadi mirek jadali, debat gue menang Tapi nak debat karena Ngangkat agamanya Allah ini wajib Maka orang hadun nafsi Orang hadun Misalnya kayak kita Sekolah nanti diparang ini Tiang ateis itu tadi Pak Bak Saya akan selalu ateis Kalau anda tidak bisa menjelaskan Tuhan Karena pikirannya orang-orang ateis Orang komunis apa? Agamanya itu candu Orang itu bingung ngadepi hidup Terus menghibur diri dengan adanya surga Coroh pikirannya tiang-tiang nopo ateis Agamanya itu candu Orang tidak siap dengan problem hidup Kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka Tapi ketika debat sama saya Tadi aku kan suwi ngaji mantek Ya sudah kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan Anggap saja kamu itu tidak percaya adanya faktor alam raya ini Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan Ketika saya beri penjelasan Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu Akhirnya dia mau Islam lagi Bahkan dia ngomong Nah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu Ya akan mau Nah Tuhan Tuhan tidak jelas cerita Tapi sebenarnya makanya kita itu Sering salancin rapati ngaji Quran Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu Tanya Kalau alam raya ini tanpa Tuhan Berarti alam raya yang majudat ini Didahului oleh al-makdum Sesuatu yang tidak ada Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan Itu kan corakal orang ketemu Sesuatu yang majud Kok diciptakan oleh ketiadaan Ini Quran yang takutnya Amukuliku min huirisai Nah seh itu hual maujudu Berarti kalimatnya dikai gampang Amukuliku min huiris maujudu Lo ngaji murah tau ngoneng apa Ngaji kalau ngulik barokai ngoneng kudadini Orang mikirnya berbias Kalau itu terlalu rita Seorang ngulik ngaji itu ngulik ilmu Faham ya Soal barokai otomatis Orang dari awal komas Barokai Taripis gak paham lah sementing barokai Tidak mengetahui itu Kalau orang bawa barokai ada yang tidak paham Orangnya bawa barokai Dan berkata Lalu cuman ngulik gampang Saya akan berbiasanya Bawa rita Berhati-biasur Jadi mereka mengaji Fatiha juga mungkin Barokai Berbiasa Membiasa kardeşim majiw bin faham mayuridillah biukhairan yufaktihu fitih yang terfaham otomatis barokah soal menghadiah fatihah itu bentuk penghormatan orang gulik barokah kalau anak deh kalau gulik barokah deh berarti kira matihai mu'alif woi guys gulik barokah deh woi paham jadi mu'alif fatihah itu ratu aku ceng ya kalau macam gulik barokah bia mbak raka jeneng bener fatihahku kita matihai mu'alif bentuk penghormatan supaya fatihah itu ya milik mu'alif kalau kita sendiri untuk barokah paham itu sebarokah faham itu seperti rapi di rapi dibuja cerwaiwet itu sebarokah kecelok orang jumlah itu sekeran tapi kecuali nanti diusir wawah ya ribet wawah ya ribet tuh diusir kalau masalah menumpang sudah ada yang menumpangnya diusir kalau numpang kue kan kue bisa ngusir keren kan tapi diusir wawah ya keren musuh ya preman sing tato nan terus menangnya keren menangnya diusir wawah wawah ya sering keren belas kue nak niru-niru wawah pilihan halifah khilmin wawah yang selalu aris selalu apikan tapi antur aneh hakim aneh kebenaran fakul khairan mengatakan kabian keabian itu fitibah iman yang dalam aneh wawah salafah kangus disik sokaman semua kebaikan baru kayak aneh wawah disik lawakul usharin untuk saban saban keelian fitida iman yang dalam gawe-gawini wawah kawalafah kangguri sokaman anggar pikiran sing aneh aneh wawah gawiannya wawah guri guri nak pikiran sing bener-bener gawiannya wawah di wakulu hajinti saban saban hidayat di nabi kot rojaha teman-teman unggul wawah hadjiin semua hidayat sing datang dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kot rojah kelas A semuanya bersifat unggul apa semuanya bersifat artinya ini kuwai urib ku anud panduani rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urib sing bersifat unggul orang nuruti nafsu salibu itu bujo cerewet ya wais wa asiruhu nabil makroh karena buk lawan nuruti nafsu itu harga diri wong laneng ya berarti kira anud kancing nabi anud kancing nabi ya nggak debi itu ya santai waising bener fama mongkau teopoe wabikahkan dirhalal naupa ma'ifal ngelakonasi roh wadaklah ni galo siroh ma'ing berkoral ma'ing yubahkan uradhin panangna apa ma'am patabi mongkau anud tosiru a sholihaim wong sholaih iman senging wong salafah wakang waising lipat sopaman anud wong sholaih seng disi disi wajah ini lalu nge-do ino siroh albita ta'ing bid'ah iman senging wong kholafah kangguri-guri sopaman wong sholaih disi u nakupin dakwah ya dakwah waih seng ikhlas ngandani wong bahkan dah seneng ngandani wong secara siron secara raha saya ngandani wong yang kudu dipasang panggung sik kudu mc sik kudu ketok wong ake ibu tak ngandani tetep yonok guna nih tapi itu jenengnya rada waih seng ngandani wong sholaih ngandani wong ya parah nih kuyon santai dikandani ngaji orang-orang tak ngandani tadi gimana panggung sik mc ini aku saybul fadillah lagi tak ngandani ada yang aku saybul musibah orang tak ngandani dikandani ya ngandani ya ngandani ya ngaji ya ngaji nah awas ya sebenernya nah sebenernya pid'ah tumularisnya panggung sik kusuh aja utus bukutak korepnya Allah ya orang-orang murah kanggur kak ngangkat kak ngarep pengiran paling ngangkat ekonomimu tapi kak ngangkat kak ngangkat kak ngangkat ngangkat ya dakwah secara ikhlas fatah bisa lihat memang salah mireités cerita Stephaniestar Defence ngangkat dikandani lalu ngangkat dikandani dolar ngangkat diardanyi dikandani padat tapi yup berepung panggung tapi kalau jadi nanti panggung probably seolah hasilnya orang dangdutan dengan panggung sama jeneral harus Tersah 이리� berbeda kak d dür jadi kak halal kebeda kan saya haram kak d dür sendur, sendur tenang di dakwah secara ikhlas, sukul-sukul sirron, karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Terima kasih. Semua nafsi selamat dari nafsu, dan berpengaruh nafsu. Kalau selamat ke setan, tapi bahagian nafsu ini di mana-mana setan. Bagaimana mengatakan sahabannya, orang yang nyamil itu condong di mana-mana, orang yang mengatakan rojim, nafsi itu bahagian berarti bahagian itu benar-benar sesat di mana-mana. Orang tidak menuruti nafsu ini di mana-mana, itu sesat. Mereka ingin bayangkan idealnya, nafsu. Bisa mantuk yang poin tersebut, yang bisa khutbah, yang bisa dendam masyarakat. Bisa ribet. Bisa mantuk akan syarat. Mereka ingin bayangkan pintar supaya dipikirkan mantuk. Wah sudah, saya yakin. Lebih enak. Kalau boleh balik, saya tahu ini yang suka. Kemudian, tidak ada masyarakat. Bisa mantuk yang khafiz, yang ingat-ingat. Bisa tidak ada di mana-mana. Lagi itu tidak ada di mana-mana. Tidak. Khafiz, yang mengatakan saat itu ada di mana-mana. Khafiz, jatuh. Ke cewek. Lagi itu menurutnya apa-apa. Khafiz, jatuh. Khafiz, jatuh. Khafiz, kita sang dengan mereka. Masih banyak juga. Tapi menurutnya, siat khafiz itu ada di mana-mana. Misalnya, kalau kita harus ikhyaко. Mereka, ribet. Tapi selain itu. Ini adalah sarana. Mereka. Ini adalah sarana. Misalnya, raca cak, setahu saya. Se不知道, dia menurutnya. Zaman akhir. Sekali ngalim, malah rapati wani khutbah. Sarat khutbah Dewi Nabi ini, sholat dua, khutbah cepat, itu alamat ngalim. Sebenarnya, khutbah itu kudusui, sholatnya cepat. Padahal seperti ini, sholat tawayak surul khutobal Jumu'iyah. Nabi ada sholat suwi dengan khutbah, cepat. Malah ribet, khutbah ngalim tambah ribet. Malah aneh, jajal. Kalau orang alim alamat di khutbah, terus tidak mutu khutbahnya. Mereka menganggap aturan khutbahnya kudus cepat. Sholatnya suwi. Wah, ya aneh kan. Padahal bisarohi, bisaroh khutib. Orang bisarohi imam. Akhirnya khutbahnya suwi kan. Masuk dibisarohi, terus khutbahnya sedih. Jadi khutbahnya, dengan bitong menit. Alhamdulillah, sholatu wassalam ala rasulillah, usikum anafsibi taqwallah, Terus ngomong Qur'an. Mereka menganggap ini, cepat saja. Bersama orang sudah menang, ke khutbahnya cepat, jemulai sholatnya surat bakoroh, kapok. Wah, sempat dilem. Wah, hebat khutbahnya cepat. Jemulai, Pertama surat bakoroh, kedua surat alihim. Kenapa? Saat jenis yang mau. Wah, yutih ilu sholat. Wah, yaksurul khutobel jumu'iya. Jadi, alamatnya orang ngalim, tidak khutbah cepat. Sholat. Nanti orang ngalim-ngalim zaman akhir, nak mau contohnya, suwi. Maksudnya sesuai zaman. Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman, ya zaman akhir, ya suwi rangan tingguna. Maksudnya sabih isma, di bangkul hur. Akhirnya main sabih isma. Yang paling populer. Yang paling populer. Wah, itu suwi. Lepas itu suwi? Bandingannya kul hur. Wah, yuk. 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 Jawa technologies. Betul-betul ada yang berharap yang berharap yang berharap. Aya mena hain. Yang dari malikat ini. Yang dari malikat ini. Yang dari malikat itu. Yang dari malikat ini. Itu mahju jemaat yang jemaat. Om itu. Aku harap-harap, ketika ada pertanyaan mongkar nakir, Iku Allah mulang hemaat di khutbah kita. Maksudnya, dilatih Yusuf bi Thawahi di Amhani. Dan ku bisa berhenti dengan semua dunia, dan semoga, tetesan di akhirat. mulanya orang hafid harus melibus warga saja orang hafal Qur'an harus melibus warga karena Qur'an tidak bisa disiksa atau tidak tidak bisa merokok, tapi masalahnya saya dites mana pertanyaannya, hafid coba masyarakat saya harus hafid coba pengiran tidak coba masyarakat, saya bergabung saya bergabung, saya bergabung, saya bergabung saya bergabung, saya bergabung hafid yang lanya-lanya sudah jalan saya bergabung yang siap 8 uang Africa, ak français terletak tidak ada yang satu amat warga yang tidak tentu hati jadi tetapi mersusuk mendapatkan lagu alam terdapatanku anda bergabung, kamu поддержición tidakkah menerima saya menentang saja aku ngakusnya ngapal deh bingung aduh seribet sesuai seribet kalau ngapal Qur'an itu nampun rokok, ke Qur'an itu rawani ngobong hati dokumennya, dari sini di dokumen masalahnya itu detesment apa? detesment gak penting store saya itu, store pengira itu nganti store, terus ngetes itu malik, ngeratau gue malik-malik itu malik ngeratau gue ngeratau gue, ngeratau gue ngeratau gue, ngeratau gue malik-malik itu parah sampai ngeratau gue ngeratau, ngeratau gue ngeratau gue ayo gue masir ya rumah sama itu apa? itu kekasihnya pengiraan akhirnya gue pisan tuh gue hahaha tapi gak kepingin balik itu itu pisan tuh itu yang ngerti ini di sentak Jibril mangel Jibril masnya prosedur meroleh gue itu ambil kekasihnya pengiraan ayo gue gue ribet kan aduh ribet ribet misalnya jari malikat malik jari ngapel koran rauh leh melepun rokok ya tak tes sih wah meriang kan tesannya yasin gak apa-apa surat suara sih pwedek pwedek wah aduh ribet kan faqihinupu aminin salah patutnya kembar-kembar ya aduh seribet ya oh tadi ada tes mana ya ada tes mana sering melok lomba khafid sampai meriang meriang ribet ribet ini latih saya ini latih saya ini imam ahmad imam ahmad itu ngerbengi hataman imam safi ngerbengi jadi sudah kuliner store pengiraan orang ini orderan kaya mengerjakan aku lanya lanya terus kaya tidak paham tapi mau ngerjakan kita kaya kita berikan kita pengirat kita kita kekuasaan kekuasaan kita kekakuan kaya kalau saya bayangkan saya bayangkan misalnya setor ngarep malikat malik saya bayangkan setor ngarep malikat ngarep pengiraan ini enak lah pengiraan nabi ini malikat sendiri ribet kan Askinu hunna Askinu ngai kei tempat siroh yang pernah nisak, yang tahu bahwa kawin, min haithu sakantum mi wujdikum. Wata-wata-wata. Askinu hunna min haithu sakantum mi wujdikum. Jadi orang sebuah pegat telah, itu tidak ingin yang pantas sesuai kemampuanmu. Walatudha ruhuna litudha yiku alaihinna. Jadi kira-kira. Misalnya man yang maknanya Nafi. Man utaisopo dha yuman. Iku aladiyaswa indahu illa bi'ni. Berarti man elah ahadah. Waman azzaw mimman maana'a masajidawwa ayyudhkarafi hasmuh. Elah ahadah azzlamu mimman maana'a masayidawwa. Terus kata sami kalian. Waman azzaw mimman katama syahadatan indahu minawwa. Ini cara pahala namun ngonu itu kemungkinan naliku kecil. Kalo nanti setor. Pokoknya kalo nanti kita hadusin. Kalo nanti mau cokoran nganggu model ngonu. Ini mulai rejep ruah poson di Hatam tiga bulan. Jadi nak Raffahmi tak baleni. Nak lali tak baleni. Cuma ngunggu persiapan setor. Malaikat malik. Aku kan gak abrak. Semak ane laris tapi ku coro ngawam. Jajel di semak hafit. Saya bilang. Tengah. Kami nganggak. Yang bilang. Kami nganggak. Ini kuning-kami juga orang burungan gak jelas. Pertama. Kami bilang. Kita sudah minta. Ini minta. Kalau itu. Kami nganggak. Kami nganggak. Kami nganggak. Kalau burungan gak lagi jelas. Berara Arab dia hafrak. Sampai awal juz, wawah mah ubarriu nafsiku jika bener, warang gurih-gurih wawah ibrotah liulil albaamu Jadi di Quran itu tahu turun satu kalimat dulurah diabrak Jadi mulai ada pertanyaan, sebenarnya kita tahu Imam Malaikat Malik, di Quran yang satu kalimat itu ada Mereka sohabat itu lugu-lugu Waqulu wa syurubu hatta yatabaya nalakumul khayitul abiyadu minal khayitil aswati Itu di sebuah wakaf Kau ada yang makan di poso, asal benang merah, benang putih, benang hitam itu belum jelas Jadi sohabat itu kan raun oleh istri, jadi pintunya itu dikeli benang putih, benang hitam Ya weh, misalnya, tapi sohabat tidak rokokan, kita coba yang tidak rokokan Sohabat itu anggar jam terlalu nudelok, kok orang ketok? Berarti boleh makan Dudeloknya orang ketok boleh makan Barang kok mau lilamat-lamat ketok, di sini putih, di sini ngireng Lagi gak makan, jadi di sini ukuran imsa itu ada duit-duit, apa? Dudelok apa? Benang Menang sohabat itu kaya kue, benang ini cewili, benang ketoro-ketoro Benang ini cewili, apa? Barang ke wadis yang mana kan gampang ketoro Benang goni misalnya Wah, itu yakin coro modern dihakali mesti Mencana hukum Paham ya? Akhirnya Jebrel itu bingung coro jawa ini Itu pilih matum-matum kok ditinggung itu Itu salah paham, itu maksudnya Benang putih itu fajar sotik Benang irang itu fajar sotik Benang irang itu fajar kadi Yang mau ngedak, nah terus jelas Akhirnya sahabat, lah yang ngono jelas Maksudnya Aduh ribet Semua itu Semua itu aturan-aturan Pengerahan Hudud itu batas Yang tinggal jenis batas itu tidak boleh dilalui Dilalui Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih